Usai diusulkan menjadi gubernur definitif, PLT Gubernur Fahrori Umar mengaku akan melanjutkan visi-misi Jambi Tuntas. Fahrori menyerahkan nama calon wakil gubernur pendampingnya kepada partai pengusung. Pelaksana tugas Gubernur Jambi Fahrori Umar menghadiri rapat paripurna di gedung DPRD Provinsi Jambi dengan agenda pemberhentian gubernur dan wakil gubernur Jambi. Dalam paripurna tersebut juga disampaikan usulan pengesahan pengangkatan Fahrori Umar sebagai gubernur Jambi definitif dalam masa sisa jabatan hingga tahun 2021. Usai paripurna, PLT Gubernur Jambi Fahrori Umar mengatakan siap melanjutkan visi-misi Jambi Tuntas yang telah ia usung bersama Zumi Zola sebelumnya. Fahrori akan melanjutkan program-program yang sudah ada seperti biasiswa, pembangunan desa, dan lainnya. Fahrori mengaku belum terfikir mengenai hal tersebut. Fahrori menyerahkan semua nama-nama tersebut ke partai pengusung.